Intro Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Digelarnya aksi tersebut untuk menuntut penghapusan outsourcing, penangguhan upah murah dan menolak tahapan-tahapan BPJR. Dengan membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk dan poster yang berisikan tuntutan, sekitar 300 buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI melakukan aksi long march dari patung kuda menuju depan Istana Negara Jakarta. Dalam aksinya, para buruh menuntut menolak penangguhan upah murah, menolak tahapan-tahapan BPJR serta penghapusan sistem outsourcing bagi para buruh. Aksi yang digelar tepat di depan Istana Negara ini mengakibatkan arus selalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan menjadi macet total, karena para buruh menutup seluruh badan jalan. Untuk memperlancar lalu lintas, pihak kepolisian terpaksa mengalihkan pengendara menuju Jalan Merdeka Utara Pejambon. Para pengunjuk rasa mengancam jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka. Terkait aksi yang dilakukan pada hari ini, para buruh akan melakukan aksi besar-besaran. Pada bulan Januari 2014 mendatang dan akan kembali mengepung Istana Negara. Seluruh rakyat Indonesia mulai dari buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, kaum promisi. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Puluhan gelandangan dan pengemis yang kerap mangkal di sejumlah jalan protokol dan perempatan jalan di Kota Medan Sumatera Utara Senin Siang Terjaring Razia yang dilakukan dinasosial Kota Medan dibantu petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dari beberapa pengemis yang diamankan, terdapat sejumlah pengemis yang rela berpura-pura tidak memiliki kaki dan buta. Seorang gelandangan yang tengah asik tertidur di trotoar Jalan Si Singa Mangaraja Medan Sumatera Utara ini merupakan satu dari puluhan gelandangan yang diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam razia gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dina Sosial Kota Medan dibantu petugas Satpol PP. Selain mengamankan sejumlah gelandangan yang rutin mangkal di sejumlah trotoar, jalan-jalan protokol di Kota Medan dan perempatan jalan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dina Sosial juga mengamankan seorang pengemis yang setiap harinya berpura-pura tidak memiliki satu kaki hanya untuk mendapat belas kasihan dari pengendara mobil maupun sepeda motor yang kebetulan melintas. Dari tangan pria yang secara kasat mata memiliki badan sangat sehat ini, petugas juga menyita sejumlah uang yang didapatnya dari hasil meminta-minta. Selain mengamankan seorang pengemis yang berpura-pura tidak memiliki kaki, petugas juga mengamankan seorang pengemis yang berpura-pura tidak bisa melihat. Hasilnya kita data di Dina Sosial kita buat ternyataan agar kita pulangi kemudian selanjutnya kita gilir ke Dinas ke Pantin Bumi, kebunyian kompensi di Jalan Bumi. Dari razia yang dilakukan, sedikitnya 22 gelandangan dan pengemis berhasil diamankan petugas. Dina Sosial dan Satpol PP berencana akan terus melakukan razia gelandangan dan pengemis hingga akhir tahun 2013. Dari Medan Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Linda Puspita Sari mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di atindo underscore network. Sampai jumpa, salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.